Rumah tangga yang 500 Ampere itu gimana? Mungkin bisa jelaskan Oh iya, tadi itu yang pasca. Kan ada pelanggan yang prabayar kita Jadi Desember 2019 sampai dengan Februari 2020 Itu kita lihat di story-nya, pemakaiannya yang tertinggi Itu kita jadikan untuk gratis tokennya Jadi untuk token listrik stimulus covid ini bisa didapatkan melalui website Masyarakat juga butuh informasi secara jelas terkait ini kan gitu Nah, gue gini sepertinya penyampaian masyarakat seperti ini gitu Jadi mau mengeluh tentang misalkan ada gangguan Kemudian mau beli pulsa listrik, mau bayar tegian listrik Bisa di satu aplikasi Selain menggunakan aplikasi mobile, ada nggak cara lain gitu? Pakai menggunakan layar WhatsApp semudah kita menyentuh layar HP Assalamualaikum Sobat Cirek Kembali lagi di Talkso COVID-19 kali ini Pandemi covid masih terus berlangsung Ekonomi menjadi salah satu yang terkena dampaknya Selain kesehatan dan pendidikan dan sektor lain juga Nah, bicara ekonomi Ada kebutuhan masyarakat yang sangat vital Saat ini tuh khususnya tuh listrik ya Nah, PLN itu Pemerintah khususnya itu sudah memutuskan untuk memperpanjang stimulus subsidi listrik Nah, saat ini untuk membahas lebih lanjut terkait itu kita mengundang pihak PLN UP3 Cianjur ya Betul Pak Saat ini saya udah hadir dengan Mbak Grisna Girsang Manager bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan PLN UP3 Cianjur Dan satu lagi Mbak Rosaria Indah, Manager Transaksi Energi Selamat datang udah bisa hadir di podcast COVID-19 Mbak Grisna, Mbak Rosi Duh, saya takut salah lagi nih Saya nyiput lagi nanti Oke, mungkin Saya pengen bisa dijelaskan dulu nih Kemarin kan PLN itu memperpanjang ya Kebijakan stimulus untuk subsidi listrik Mungkin bisa dijelaskan secara detail itu seperti apa gitu Siapa yang kira yang akan menjelaskan ya Apakah Mbak Rosi atau Mbak Rosi nih Oke, saya Mbak Rosi Rasa Oh, Mbak Rosi Oke, kita Mbak Rosi Oke, kita Itu ya Mengucap salam dulu Maka, Mbak Rosi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengundang kami yang kami berdua Sama-sama Mbak Rosi Dari PLN UP3 Cianjur Untuk Mensosialisasikan ya Mbaknya Tentang Stimulus ya Stimulus yang diberikan pemerintah Dalam menghadapi pandemi COVID ini Oke Untuk meringankan Eee 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 Terus kami dari PLN Unik Indul Jawa Barat Distribusi Jawa Barat ya P3 Cianjur Kami juga sangat ikut ini ya Mendukung Oke Mendukung pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus Dan mengurangi beban ekonomi masyarakat Hmm Lalu yang Saat ini tuh kita dengan melanjutkan dan mensukseskan Program stimulus COVID-19 Medusa Yang terlalu diberikan di tahun 2020 Oke Ini di Lanjutkan Gue Sampai dengan Kalau sampai saat ini tuh Sampai dengan Dari Januari sampai dengan sementara tiga bulan yang itu nah itu kan berupa pembebasan dan diskon tagihan listrik untuk golongan tertentu untuk golongan-golongannya ini itu yang sesuai data terpadu dari Kementerian sosial data terpadu kesejahteraan sosial DTKS ya nanti kita selanjutnya menyebut dengan DTKS ya itu datanya dari Kementerian Sosial nah itu kriteria-kriteria yang mendapatkan itu ada 6 golongan yang pertama adalah tarif rumah tangga tarif rumah tangga R450 daya 450 itu stimulusnya berupa apa kalau dia pelanggan pasca bayar pelanggan pasca bayar itu ya pakai metran yang tiap bulan adanya mencatat itu mendapat diskon 100% jadi langsung masuk rekening makanya sampai sekarang juga pelanggan yang daya 450 yang pas masih pakai metran listrik yang ini ada piringannya itu kan yang gratis masih sama nah bedanya tapi ada bedanya kalau yang sekarang itu dibatasi dengan 720 jam nyala 720 jam nyala atau 720 pemakaian itu itu gini perhitungannya satu jam itu 20 eh satu hari sehari 24 jam 24 jam kali 30 hari satu bulan dapatlah 720 nah itu dimisalkan pelanggan itu memakai listriknya full berarti full day sehari 24 jam eh selama 30 hari itu di stimulus oleh pemerintah ini gratis ya oke apabila pemakaiannya melebihi itu lebihnya itu dibayarkan oleh pelanggan berarti pemakaiannya kalau lebih dari 720 jam atau 324 KWH itu ya ya betul setara 324 KWH kalau pemakaian lebih dari itu dibubarkan nah sisanya dibayarkan pelanggan sisanya akan makinnya 400 400 dikurangi 324 di Cianjur ada berapa Bu kalau boleh tahu sebentar ya karena kalau untuk ini jadi saya harus melihatnya globalnya aja kalau yang 450 vol kamper ini nah kalau untuk rumah tangga sendiri dan yang 450 itu kalau pelanggan pasca nih ya pasca itu ada 187 ribu 157 ribu seci anjur ya seci anjur seci anjur yang masuk wilayah itu tidak Cianjur sampai dengan tanggung perbatasan sama jadi tata ini sama dengan yang 2020 kemarin penerima yang sekarang pasti ada tambahan ada tambahan ada yang pasang baru gitu nah gitu semuanya ini yang kita hitung ya secara di Desember kemarin penghitung penghitung rekening Oke oke untuk prabayar itu tadi Pak sekarang saya bayar 188 ribu jadi totalnya itu daya 450 tarif rumah tangga ada 376 ribu ih banyak juga ya itu kita berapa sih total pelanggan yang jemputnya di Cianjur listrik itu banyak juga banyak termasuk yang banyak eh penghitung stimulus di Cianjur nah kalau yang untuk subsidi itu Bu yang rumah tangga yang 500 ampere itu itu gimana mungkin saya jelaskan oh iya tadi itu yang pasca kan ada pelanggan yang prabayar juga yang pakai tapan yang 50 itu tapan gratis sebesar pemakaian tertinggi Desember sampai Februari jadi Desember 2019 sampai dengan Februari 2020 itu kita lihat historinya pemakaiannya yang tertinggi itu kita jadikan untuk gratis tapan-nya oh gitu ya untuk apa teknis mendapatkan tapan-nya nanti ya nanti jelaskan nanti berarti kita meralih ke Bu Krishna nih nah sih banyak golongan ini kan masyarakat kan juga butuh informasi secara jelas terkait ini kan gitu terima kasih Pak Heri dan Sobat Cirek yang kami kasihi jadi untuk token listrik stimulus covid ini bisa didapatkan melalui website Pak Heri dan Sobat Cirek caranya mungkin Sobat Cirek sudah mengetahui itu bisa dibuka di alamat www.pln.co.id Pak Heri dan disitu kita bisa memilih menu stimulus covid-19 ada tulisan disitu token gratis ataupun discount nah kemudian bisa memasukkan ID pelanggan ataupun nomor meter nah biasa kalau kita mau beli kartu prabayar ya misalkan kalau saya kebetulan memakai PLN mobile Pak ya aplikasi PLN mobile yang memudahkan kita untuk pembelian nama aplikasinya apa PLN mobile ya PLN mobile Pak itu sudah bisa diakses di playstore Pak nanti kita untuk dijelaskan oke oke silahkan aplikasinya langsung praktekin betul ini PLN mobile biar makin mudah dan makin bebas ini pelanggan kan sekarang jangan mencayang lagi kan apalagi kan sekarang harus belajar di rumah kemana kah saya harus menunjukkan kamera mana Pak kamera ini boleh? oh iya jadi sorry ini saya proses update berarti bisa diunuh di playstore juga berarti ya Pak iya sebelum itu update jadi memasukkan ID pelanggan ataupun nomor meter ya oh ini cepet nah ini contohnya sebentar ada tulisan ini sudah panik ya belum? oke oke oh belum saya iya jadi jadi PLN mobile ini isinya apa aja bisa beli token listrik bisa bayar tagian listrik kemudian jika ada kejadian pada setempat bisa jadi visi misinya PLN menciptakan aplikasi PLN mobile ini semudah kita menyentuh layar HP kapanpun dimanapun Pak Heri itu slogan atau cirek itu saya merasakan sendiri Pak merasakan sendiri Pak jadi jangan hanya tiktok saja yang mudah oke jadi layanan PLN mobile itu semudah itu Pak jadi mau mengeluh tentang misalkan ada gangguan kemudian mau beli pulsa listrik mau bayar tagian listrik bisa di satu aplikasi di PLN mobile Pak semua lengkap bisa nambah ya betul terakhir saya beli pulsa ini 200 ribu tinggal masukkan nomor meternya bisa nanti juga ini yang paling penting Pak catat meter juga Pak jadi ini kita bisa SWAT CAM namanya Pak SWAT CAM kita catat meter ini kita ini juga mendukung Pak salah satu yang secara tidak langsung ataupun langsung membantu menanggulani penyebaran virus jadi dengan SWAT CAM ini tatap muka minimalisir petugas kami pun bisa dikurangi bisa dibantu dengan cara menurutkan mobile dan membantu untuk mengurangi interaksi juga dengan cara menggunakan SWAT CAM seperti itu pengaduan juga ada nah mohon izin melanjutkan ya Pak silahkan setelah membuka website ini masukkan ID pelanggan kemudian token gratis akan ditampilkan di layar nah kebetulan rumah alhamdulillahnya 1300 Pak jadi kayaknya sih gak dapet Pak jadi saya gak bisa lanjutin situasinya gitu ya Pak kemudian langkah yang keempat PLN tinggal memasukkan token gratis tersebut kementeran yang sesuai dengan ID pelanggan jadi 20 digit kalau gak salah ya Mbak Rosa jadi bisa dimasukkan seperti persis ketika Pak Hyari ataupun kita membeli token seperti biasa Pak selain menggunakan aplikasi mobile ada gak cara lain gitu apa ada Pak Hyari pakai menggunakan yang WhatsApp WhatsApp pakai WhatsApp ya Pak ya jadi WhatsApp ini kita juga ingin mempermudah bisa jadi mungkin beberapa sinyal yang gak bisa buka akses website ya bisa di WhatsApp jadi caranya dimana ini banyak orang belum tahu kalau pakai WhatsApp sebetulnya ya nah terima kasih Pak dengan media Cirek ini Sobat Cirek bisa tahu mungkin ada yang jatuh Pak Hyari atau mungkin bisa nanti komen di link channelnya Cirek gimana caranya nah itu bisa chat WhatsApp ke 081 22 123 123 oke disitu nanti 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 kita tayangin ada di description ya ya terima kasih Pak Hyari dan Cirek di 081 22 123 123 1 ikutin ada stepnya salah satunya memasukkan ID pelanggan token gratisnya akan muncul dan pelanggan tinggal memasukkan token gratis seperti itu Pak kalau boleh tahu Mbak Hesna ketika ini kan memilih malisir apa petugas PLN sendiri juga bertatap muka langsung kan gitu kan gitu nah dengan dengan pelanggan ketika mungkin datang ke rumah sejauh gitu kan kalau boleh tahu ada nggak mungkin berapa bisa kita tahu berapa pengguna misalnya di Canjur ya itu kan yang pengguna aplikasi mobile PLN mobile gitu kan gitu kalau PLN mobile sendiri dari yang disebutkan dari Mbak Rosa tadi untuk komposisinya kita harapkan 100% sudah bisa menggunakan PLN mobile 100% ya itu itu harapan kita ya Pak 100% jadi ini ya dengan dengan sebanyak mungkin pelanggan di UP3C Anjur yang menggunakan aplikasi ini ya interaksi ataupun tatap muka itu kita bisa minimalisir Pak karena kita juga walaupun harapannya kita ya COVID ini bisa segala-galanya ya Pak sampai saat ini seperti ini oke 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 tapi yang paling nilai WhatsApp juga banyak berarti ya WhatsApp bisa Pak ini bisa mengakuni di WhatsApp dan juga di website juga Pak sekarang yang menarik juga nih karena saya kalau apa melalui aplikasi PLN mobile oke lah tapi ketika WhatsApp orang banyak yang belum tahu juga iya Pak sebenarnya kalau yang via WhatsApp itu sudah pernah kita sosialisasikan kita mencetak prosur itu sambil rekan-rekan pembacaan meter itu melaksanakan tugasnya itu sekalian mobile tapi tetap juga gak kalau misal pembacaan meteran itu di kelapangannya masih tetap petugasnya sekarang saat ini sekarang masih belum 100% oke pelanggan itu suatu yang mengirimkan standnya jadi tetap masih ini ada pencetak meter mudah-mudahan Pak Yari dengan bantuan Cianjur Express ini para Sobat Ciret yang guliman yang baik hati mau meluangkan waktunya dan suatannya untuk mendownload via mobile ini juga salah satu pran aktif kita sebagai masyarakat Cianjur untuk mengurangi angka penyebaran hmm oke tadi ini kalau dijelaskan tadi oleh Mbak Mbak Rosa rumah tangga yang 450 Vort gitu kan ini kan ada yang juga subsidi yang untuk 500 Vort nih mungkin mungkin bisa dijelaskan Mbak Rosa nah untuk yang selanjutnya adalah borongan rumah tangga ya rumah tangga daya 900 itu masih sama jadi di diskon 50% oh oke di diskon 50% yaitu maksimal 720 jam nyala kalau daya 900 setara 648 KWH itu yang di diskon sama untuk tapan stimulus juga sama di diskon 50% hmm dari batas jam nyala tadi namun kalau dulu kalau sebelumnya daya 900 itu eh langsung di create ininya gratis tapan jenina sekarang eh kalau beli baru di diskon oke kalau beli aja langsung di diskon oke 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 jadi mau dimanfaatkan aja gitu untuk dapat diskon 50% jadi belilah token nah kalau untuk tadi gue cari rumah tangga kalau untuk yang sektor usaha sendiri bisnis industri itu gimana? betul ini ada juga stimulus untuk bisnis kecil bisnis kecil daya 450 berupa sama ini pembebasan tagian dan token gratis sama seperti yang tarif tadi terus ada industri kecil juga 450 VA ini sama pembebasan tagian dan token gratis terus ada untuk daya ini yang di atas 300 300 nya oke 300 WA untuk tarif sosial bisnis industri dan layanan khusus itu berupa pembebasan rekening minimum layanan khusus maksudnya gimana? layanan khusus itu untuk pelanggan pelanggan yang ini daya besar itu biasanya ini tarif premium layanan khusus itu jam nyalanya atau dadakan gitu layanan khusus? oh bukan atau situasional gitu kalau itu perjalanan sementara oh perjalanan sementara oh gitu kalau perjalanan itu tidak termasuk itu oh tidak termasuk itu ya bahwa jahatan juga oh iya iya jadi itu masuk layanan khusus itu nah itu kebebasan rekening minimum dari tarif sosial bisnis industri itu kan ya sekarang banyak yang tergantak gitu ya jadi tidak operasi akhirnya pemakaiannya itu tidak ada pemakaian jadi nol sama sekali kalau sebelumnya itu di normalnya ada diterapkan rekening minimum yaitu 40 jam nyalan 40 jam nyalan dikalikan daya dikalikan kumpian nah itu yang harus dibayar sekarang apabila tidak ada pemakaian sama sekali pada tangi-tangi tersebut itu gratis jadi tidak ada yang dibayar hmm hmm oke oke itu masih ada golongan sosial juga ini ya yang 220 220 apa yang maksudnya itu kalau yang kriteria yang keenam itu golongan sosial daya 220 itu masih ada itu ini pelanggan yang cukup ramai 220 450 dan 900 VA ini pembebasan biaya beban atau abonemen nah kalau untuk tarif-tarif ini itu masih diterapkan untuk perhitungannya itu ada blok 1 blok 2 blok 3 nah itu itu ada biaya abonemen jadi selain dalam normalnya selain kita membayar pemakaian ada biaya abonemen yang dibayarkan sekarang atau abonemennya dihilangkan membayar biarnya ini kan sampai Januari Maret Maret ada kemungkinan gak diperbanding balik ya kita lihat saja kalau bagi sekarang tidak tidak punya kemampuan menerang belum belum tapi mudah-mudahan covid itu bisa cepat berakhir langsung ya itu solusi ini ya biar normal lagi juga ekonomi ya betul nah sejauh ini mungkin respon dari pelanggan sendiri ya saya ingin tahu sejauh ini kan gitu mungkin Mbak Krista mungkin sudah bilang respon masyarakat sendiri pelanggan sendiri dengan adanya ini seperti ini gimana? yang pasti di akhir 2020 sebelumnya saya di Cimahipa makanya 2020 memang sudah sounding nih Mbak Krista Mbak Krista bisa gak diperpanjang lagi oh gitu ya stimulus jadi menjawab pertanyaan Pak Heri yang pasti ini di antusias masyarakat antusias terbantuan berarti ya pasti terbantuan karena memang kita juga Pak berempati bahwa memang semua ya semua sektor industri rumah tangga pasti terdapat dan dengan adanya bantuan kebutuhan pemerintah membantu PLN dan kemuliaan PLN bisa berkontribusi dengan artinya stimulus ini yang pasti berpengaruh positif dan antusias banget ditanggapi oleh masyarakat dan juga pelaku industri dan kepada Sobat Cirek yang sedang menonton kami disini ya kami juga berempati dengan kondisi perekonomian baik rumah tangga sosial bisnis dan industri dan salam kenal untuk pelaku-pelaku industri tegangan menengah ataupun tegangan rendah di Cianjur ya semoga semua sektor industri dan pelaku usaha dan industri pengusaha di Cianjur bisa bangkit lagi dan kembali menambah ya pengakaian KWH-nya tapi ada yang buang ya yang buang ya mungkin bagi masyarakat sendiri gitu ya kan ada yang mungkin yang membuka apa jadi pelanggan baru ya mungkin ada yang buang nah memang Pak Heri ada beberapa sektor industri pangan dan mungkin bisnis juga dan sektor industri tekstil ataupun plastik yang pecah batu yang justru sekarang gak dibangkit Pak jadi walaupun ada beberapa sektor industri rumah tangga yang sedang terpuruk ada juga sebenarnya sektor industri yang sedang bertumbuh nah jadi bagi calon-calon pelanggan yang mau pasang baru bisa di download aplikasi caray mobile-nya mudah sekali tinggal nanti dimasukkan daftar nama pemohonnya Pak nomor KTP-nya kemudian lokasinya nomor HP-nya nanti dengan cepat kami juga punya tingkat untuk pelayanan Pak jadi permohonan akan kami tanggapi maksimal H1 ya Pak itu nanti ada monitoringnya permohonan dan PLN mobile bisa di aplikasi apa di website PLN.co.id juga bisa jadi kita masih antusias banget Pak untuk bisa menerima setiap permohonan pasang baru perubahan daya penerangan sementara juga bisa Pak untuk acara torsel kalau kecil anjir istilahnya apa ya Pak kalau untuk ada pasar malam tapi pasar malam juga diizinkan karena kan udah gak boleh berkerumur lagi ya ya gitu berarti itu salah satu ya ketika Ibu Hanta tadi bisa menggunakan aplikasi mobile pemasangan untuk pemasangan baru berarti gak perlu lagi ke kantor mungkin kantor apa cabang gitu ya betul kita juga memangnya barusan ya kita itu kita kita punya slogan tuntas tanpa tatap jadi sebelum ada protokol siaga covid sebenarnya PLN juga sudah mengarah kesan ya Pak untuk bisa karena kita menganggap kita harus bisa fast respon ya Pak baik itu permohonan ataupun keluhan dan gangguan nah jadi harapan kami bisa Pak aplikasi PLN mobile sangat efektif Pak bisa dicoba dari Pak Heri dulu mungkin sobat itu ya ciritnya kalau saya pakai token ya tapi saya saya baru tahu kan saya baru seribu 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 di perumahan makanya saya baru tahu kalau ada aplikasi PLN mobile apalagi bisa WhatsApp saya baru tahu sekarang ini masih banyak Pak Heri mungkin kalau dari Mbak Rosa ada nggak mungkin perempuan ingguannya mungkin mungkin ini karena jaringan ini sebagai edukasi sebagai edukasi tidak sobat kirek semuanya nah di rumah kita itu kan ada alat meteran PLN atau kawinameter 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 ini itu milik PLN jadi diharapkan harusnya seharusnya dan mohon untuk pelanggan semua pelanggan itu tidak melakukan kotak ati tidak melakukan ngoprek-ngoprek atau tidak instalasi itu ya atau tidak membuka sebelumnya di kawinameter jangan mengatak-ngati itu nah kalau misalnya ada perusahaan gitu ya kok coba dua padam atau kok kok coba-coba terus nah gitu lebih amannya lapor ke PLN lewat aplikasi mobile tadi respon time-nya sangat cepat pasti akan langsung meluncur ke rumah pelanggan plus ini juga mungkin kadang-kadang kalau yang mau ini renovasi pindah kawinameter pun harus iji pokoknya intinya jangan mengatak-ngatik kawinameter yang milik PLN karena itu data ya betul itu itu orang milik PLN tidak boleh mengatak-ngatik itu itu sudah sedemikian rupa akurasinya rasionya jadi tidak boleh tidak ada menang untuk pelanggan itu milik PLN yang dititipkan di pelanggan kita hanya menggunakan aja tapi ada ini enggak tips enggak karena gini kita kan pemakaian listrik jangan sampai maksudnya ini subsidi gratis gitu kan dari sisi pemakaian ada enggak mungkin timpuan dari sisi pemakaian untuk bisa dihemat pengguna pelanggan itu bagaimana? kalau kalau terkait daya hidup ya pak ya menurut saya semangatnya justru pendapatan kita nih yang harus kita punya effort nih kita usaha lebih supaya karena kalau pula hidup untuk ditekan kebutuhan entertain kita kebutuhan hidup itu agak sulit ya pak tetap main HP dan gadget ya anak jaman now ya beda kalau jaman bapak mungkin ya kalau jaman dikasih buku masih mau ya sekarang kan pasti otomatis untuk bisa ngisi baterai gadgetnya harus butuh listrik kan jadi harapannya ya para orang tuanya yang meningkatkan income nya pak jadi memang listrik itu yang terukur yang dipakai pak mungkin mengimbauan tentang keselamatan instalasi juga pak nah stop kontak itu jangan dipakai menempuk-menempuk seperti itu itu juga bisa berpotensi untuk sekaligus ini ya pak untuk keselamatan ketengah listrik juga mengimbau ya kalau misalkan instalasinya ya harus sudah ber-SIO juga selanjutnya rekorporasi kadang-kadang itu tidak diamatin terus kalau memang stop kontaknya sudah tidak lain ya diganti karena bisa berpotensi untuk dan satu lagi Sobat Cirek titip pesan silahkan untuk membantu proses kelistrikan di Cianjur khususnya dimohon kebesaran hati para bapak ibu bro dan sister bisa keluarga di Cianjur ini bisa membayar listrik sebelum tanggal 20 seperti itu untuk menghindari yang namanya biaya keterlambatan ataupun dekal dan juga pemutusan sementara terimakasih terimakasih banyak Mbak Krishna Mbak Rosa saya jelas tidak lupa lagi sudah kesempatan datang di talk show kita kali ini sudah menyebabkan waktunya mengganggu rutinitasnya nanti mungkin di lain kali kita bisa talk show kembali bisa membahas yang lain juga kedepannya apalagi Mbak Krishna cocok jadi punyari ini jangan lupa di subscribe dan like ok ya Sobat Cirek itu tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Mbak Krishna dan Mbak Rosa terkait subsidi listrik seperti apa lalu juga ada himboannya juga lalu ada dikenal juga untuk pembayaran juga untuk pembayaran juga ada aplikasi PLN mobile dan juga bisa memiliki WhatsApp itu salah satu pelayanan yang apalagi sekarang di pandemi Covid ini juga kita menjaga mengurangi mengurangi interaksi tetap buka untuk menekan penyebab COVID-19 nah sekian dulu talk show covid kita kali ini nanti kita akan lanjutkan di selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih